Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan siap jika Capres terpilih Prabowo Subianto mengajak diskusi terkait kemajuan bangsa. Dia mengatakan, kontestasi pemilihan Presiden telah usai dan bertukar pikiran sesama anak bangsa bukan sesuatu yang aneh dan harus dihindari. Hal tersebut disampaikan Anies saat ditemui di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. Anies mengatakan, Prabowo tidak pernah dianggap sebagai musuh politiknya selama ini. Kontestasi Pilpres, kata Anies, hanya menempatkan Prabowo sebagai seorang lawan. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan, ucap dia, Anies juga menyebut. Lawan politik berarti kawan dalam berdemokrasi. Anies mengatakan, hal ini merupakan komitmen untuk menghormati hasil Pilpres 2024. Terutama putusan MK soal perselisihan hasil suara Pilpres 2024. Ia pun berharap kedepannya transisi pemerintahan Joko Widodo ke pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo berjalan dengan baik. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama. Bila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu. Dan tidak pernah sedikitpun ada bayangan bahwa ini bukan, ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya. Nah, ada ujungnya. Kemarin putusan MK, kita hormati itu adalah ujungnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.